Ayat yang ke-11 Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa Ya Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa Apa makna tarodah Ada yang mengartikan terjerumus dalam neraka Ketika dia sudah terjerumus dalam neraka Harta yang banyak yang dia miliki ketika di dunia itu Tidak bisa menolong dia sedikit pun Walaupun dia sangat ingin menembus dirinya Disebutkan dalam Al-Quran orang-orang kafir itu Mereka seandainya memiliki kekayaan Punya emas sepenuh bumi Lalu dia gunakan untuk menembus dirinya dari adab Allah Itu tidak akan diterima tembusan itu Bahkan kalau dia punya dua bumi Yang semisal itu juga Tidak akan diterima oleh Allah Ini menunjukkan apa Hartanya tidak bermanfaat baginya kalau dia sudah masuk neraka Ada juga yang menafsirkan kalau dia sudah mati Tidak bermanfaat Tidak bisa menolongnya dari ciksa kubur Ini seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Humazah Celakalah bagi orang yang suka mengumpat Mencelak Yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Nah ini jadi ada kaitannya Orang kalau kerjaannya ngumpulin duit Kebiasanya suka mencelak Orang lain Kemudian Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya Dikira banyak hartanya semakin panjang umurnya Semakin bisa lebih lama hidup di dunia Kalla Sekali-kali tidak Layum badanna fil hupamah Pasti orang yang seperti itu akan diri Lemparkan ke dalam neraka Hupamah Iya Jadi Dibantah oleh Allah Kalla Hartanya dimilikinya itu Tidak akan bisa mengekalkannya Ya Tidak akan bisa menunda Ajalnya sedetik pun Iya kan Kalau sudah tiba ajalnya Ya sampai disitulah kehidupannya Sebanyak apapun Hartanya yang dimiliki Tidak akan bisa menunda Sedetik saja Iya Ini menunjukkan hartanya tidak akan bermanfaat Tidak bisa menolong dia Sedikit pun Kemudian disini Wa ma Yugni'an humaduhu Iza taradda Nah ini ada dua penafsiran Kuruf ma Wa ma Yugni Ini apa ini Ma Nafiah Atau Ma Istifhamiah Ma Nafiah Ini untuk meniadakan Sehingga kalau Ma Ditafsirkan Nafiah Berarti Ma Ayatnya apa Tidak Bermanfaat Hartanya Apabila dia telah Binasa Telah meninggal Telah mati Telah masuk Meraka Tidak bermanfaat Hartanya Iya Ketika dia ditanya oleh Malaikatmu Karena akhirnya dalam Kubur Tidak Bermanfaat Hartanya Tidak akan Bisa memudahkan dia Dalam menjawab Pertanyaan Iya Saat dia disidang Di akhirat Iya Juga tidak Bermanfaat Hartanya Gitu ya Gimana Mau bermanfaat Karena dia Setiap manusia Dibangkitkan dalam Keadaan Tidak bawa apa-apa Iya kan Yusharunas Manusia dibangkitkan Dalam keadaan Telanjang Tidak beralas kaki Kembali tidak dihitan Tidak bawa apa-apa Iya Bagaimana Hartanya akan Bermanfaat Sedangkan dia dibangkitkan Dalam keadaan Tidak bawa apa-apa Iya Dia tinggalkan di dunia Hada siratun Mustaqim